Ia punya dua putra, putra pertama Al-Qisah, di daerah Sambas, hiduplah saudagar yang sangat kaya Dia punya dua putra, putra pertama bernama Muzakir Putra kedua bernama Dermawan Ketika itu saudagar sedang sakit parah yang menyebabkan dia meninggal dunia Hanya dua kantong yang dia tinggalkan kepada putranya suatu hari Akanku simpan uang ini untuk membeli semua yang aku inginkan Kasianisaya, saya tiga hari tiga malam belum makan Beri saya uang, kasih anisaya, beri saya pertolongan, kasih anisaya Lus, minggir sana, sana minggir sama dia Dasar Bang Mispel Ini Pak, mungkin bisa sedikit menolong Bapak Terima kasih, nak Semoga Tuhan membalasnya Kau menjadi seorang yang kaya raya Hei, kamu ini bagaimana sih Itu kan kantong masyiat Harus simpan baik-baik Dijaga dengan benar Biar tidak ada yang melihat Kok kamu berikan sama dia Sontoloyo kamu Mulai sekarang Kamu pergi Kita pisah rumah Kamu pindah sana Cari kehidupan sendiri Orang tak dapat bisa dipercaya Pengkhianat, pergi kamu Tapi Kak, dia itu lebih putih daripada kita Hah, pergi cuman Kak, Kak Pergi cuman Tiga punnya Dermawan sedang mencampur Tiba-tiba ada yang teriak Tolong 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 aku Tolong Tolong yang panjang dan sangat besar Gimana mbak Dermawan Di sana mas Tolong cepat mas Tolong Bukul Bukuli saja ularnya Sampai hanya lebur Bagaikan tenang-tenangnya mas Cepat mas Dermawan pun memukuli ular itu berkali-kali Sudah mbak Sudah tak pukulin Ularnya sudah mati Sekarang mbak harus tenang Nah Ini Diminum dulu Biar mbaknya tenang Terima kasih mas Mas Tolong Tolong anterkan saya pulang ya mas Di rumah Nanti Tak kasih buah-buahan Tapi Tapi mbak Ayolah mas Sudah berani pulang semuanya mas Saya takut Nanti ada ular lagi mas Baiklah mbak Mari Mari saya antar Usai mengantar pulang Dermawan kembali ke kebunnya Sambil membawa buah Ia pun membelahnya Subhanallah Buah apa ini Kok ada emasnya banyak Buah apa ya Buah apa itu man Buah apa yang kau pegang itu Waduh Saya sendiri tidak tahu Coba aku lihat Bawa sini man Tidak kak Biar saya simpan Kau berani membantah Pro Tangkap dia Dan ambil buahnya Ketua pengawal Muzakir Menangkap Dermawan Kemudian Memegangi Ketua tangannya Ayo jawab Kau dapat dari mana Buah ini Anu 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 kan Saya Saya dikasih Sama Sama siapa Sama si 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 Dar 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 Bawa dia Kita cari Dar Dar Dermi 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 Mana buahmu Buah apakah Saya tak perlu Buah Laini Buah yang kau kasihkan Kepada Dermawan Mana yang lainnya berikan kepada saya tapi kan buku buah itu nah sudah-sudah pengal pegangin demi biar aku cari sendiri buah itu tak lama kemudian uzakir menemukan buah itu akhirnya ini dia buah itu dia membelahnya buah macam apa ini busuk sekali bukan emas yang dia dapatkan uzakir muntah-muntah demikian cerita semangka emas dari Kalimantan Barat ingatlah sesungguhnya sifat ceraka dan pikir tidak akan membawa kita pada kejadian buruk sekian terima kasih dan sampai jumpa ya tempat tangannya mana untuk Ranting Sedang Agung selanjutnya hmmm